Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kargari yang dihormati Allah, pada kesempatan kali ini, insya Allah, kita akan memasuki bagian terakhir dari surat Yasin, itu ayat ke-69 hingga ayat ke-83. Insya Allah, kita akan membaginya menjadi dua bagian. Pertama pada minggu ini atau Jumat malam ini, kemudian insya Allah, atau malam Jumat, maaf, dan insya Allah berikutnya malam-malam Jumat yang akan datang insya Allah, bulan Ramadan insya Allah. Mari ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kargari yang dihormati Allah, kita membaca ayat tersebut bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kargari yang dihormati Allah, sekedar mengingatkan pada awal atau bagian pertama dari surat Yasin ini, Allah sumat malam menyebutkan tiga pokok ajaran dari surat, atau tiga pokok penting dari surat Yasin ini. Pertama adalah Al-Quran, jadi kita ingat Yasin wal-Quranul Hakim. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Inna kalamina mursalin. Itu yang kedua. Kemudian banyak kisah-kisah yang kita membahasnya, atau parabel-parabel yang kita membahas mengenai ciptaan dan yang menciptakan, yaitu menarik kita semua, dan alam semesta ini, dan Allah SWT yang menciptakan itu. Kemudian hari akhir, hari kebangkitan, hari perhitungan. Jadi tadi disebutkan yang pertama adalah Quran dan Rasulullah SAW, atau Nabi Muhammad SAW yang membawa Quran tersebut. Kemudian mengenai ciptaan alam semesta ini, dan relasinya atau hubungannya dengan Allah SWT. Dan yang ketiga adalah mengenai hari kebangkitan, atau hari perhitungan. Di bagian terakhir ini, seolah memberikan kesimpulannya, tetapi dalam nada yang lain, dan yang lebih keras. Surat Yassin kita mengetahui bahwa nadanya sangat keras, karena ini Surat Yassin seperti kita sampaikan sebelumnya, diturunkan pada tahun ke-10 ke-Risalahan atau ke-Nabi Muhammad SAW. Pada saat umat kaum masyarakat, kaum Quraish, sedang sangat meningkat kejahiliahannya. Jadi bahasanya sangat keras pada tahun ke-10. Dan juga pada saat itu adalah tahun-tahun kesedihan di masa Rasulullah SAW ditinggalkan oleh Siti Hadija, istrinya seorang pelindung dari sisi spiritual, dan juga Abu Talib pamannya, yang melindungi dari sisi fisik Nabi Muhammad SAW. Mari Ibu-Ibu Bapak-Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kita membahasnya ayat-ayat tersebut. Di ayat yang 69, Insya Allah. wama'alamnahu syi'ro. Jadi kami, Allah, tidak wama', tidak, alamna', kami tidak mengajarkannya, syi'ro. Bahasa Indonesia juga menggunakan kata syi'ro, syair. wama'yambagilah, dan tidak patut baginya untuk menyampaikan syair tersebut. Jadi ini yang tadi, pokok tadi, bahwa pertama Al-Quran itu bukan syair. Yang kedua, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat-ayat Allah, bukan syair. Dan tidak pantas bagi dia untuk membacakan syair, membacakan poetri. in huwa illa zikru, ini huwa di sini Al-Quran. Bukan Nabi Muhammad SAW. Itu tidaklah sesuatu kecuali zikru. Jadi zikru ini nama lain dari Al-Quran. Jadi sesuatu yang mengingatkan, remember-reminder. Di sini sebutkan pelajarannya dalam bahasa Indonesia. in huwa illa zikru wa qur'anum mubin. Quran di sini tentunya merefer atau merujuk kepada Al-Quran. Tetapi dalam bahasa yang sangat umum, Quran itu bacaan. Yang dibaca atau kata-kata yang dirangkai sedemikian rupa. Quran itu arti umumnya seperti itu, mubin, yang jelas. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran tersebut sebetulnya jelas. Pertanyaannya ada di ayat berikut, jelas bagi siapa? Atau lebih menerangkan ayat sebelumnya. Ayat berikutnya adalah ayat ke-70. Al-Quran itu liyung ziro. Jadi memberikan nazir, memberikan peringatan. Mangkana khayau. Bagi mereka yang khaya, yang hidup. Wa yahikku. Kita juga menggunakan kata hak. Jadi hak itu selain hak, dalam misalnya juga yang kebenaran. Hak. Yahikku yang membenarkan. Kaulu ala lekafirin. Ingat di bagian awal surat Yasin, kita menyebutkan bahwa sudah nyata kata-kata, atau dekri, atau keputusan bagi sebagian orang, atau sebagian besar orang, yaitu akhiratnya adalah neraka. Karena mereka kafir atau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga tidak berterima kasih. Jadi di sini juga. Wa yahikku dan membenarkan, Al-Quran tersebut membenarkan, kaulu keputusannya, keputusan ala kafirun bagi orang-orang yang kafir. Jadi ada dua di sini. Bagi orang-orang yang beriman, dan di sini sebutkan sebanding bagi khayau. Insya Allah akan kembali ke kata ini sebentar lagi. Jadi Al-Quran itu memberikan peringatan, memberikan kepada orang-orang yang hidup hatinya. Wa yahikku dan membenarkan keputusan atau ketetapan, azab bagi orang-orang yang kafir. Jadi Al-Quran itu memberikan peringatan, memberikan kepada orang-orang yang hidup hatinya, sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Tetapi Allah juga maha adil. Jadi Allah tidak sementara-mentara memasukkan seseorang kepada neraka, apabila dia tidak melakukan sesuatu yang salah. Jadi di sini, adalan Al-Quran tersebut menjadi referensinya. Dia tidak mengikuti adalan Al-Quran, makanya layak memasuk ke neraka. Tetapi orang-orang yang hidup hatinya, dia diberi peringatan, dan mengindahkan peringatan tersebut. Dan di sini juga menarik kata yang disetujukan sebagai pertolak belakangnya. Pertama khayyaw, jadi orang yang hidup, dan satu lagi orang yang kafir. Di sini Allah SWT membandingkan soal orang, orang yang beriman itu seorang hidup, karena hatinya hidup, dan mengindahkan peringatan dari Al-Quran. Sedangkan orang yang kafir, walaupun dia hidup, sebetulnya sudah sama seperti orang yang lawannya yang hidup. Yaitu lawannya yang mati. Banyak dalam Al-Quran bahwa sebutkan orang yang kafir itu seolah yang mati. Tidak ada bedanya dengan yang mati. Seperti itu. Demikian ayat ke-70. Ayat berikutnya InsyaAllah. Jadi sudah jelas tadi mengenai Al-Quran, mengenai Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah, dan juga fungsi dari Al-Quran. Sekarang masuk ke tujuan yang kedua. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami menciptakan bagi mereka? Mimma Amilat Aidina. Apa yang tangan kami, dari apa yang telah kami ciptakan dengan, oke di sini tidak disebutkannya, tapi di sini Mimma dari Amilat Aidina, itu apa yang tangan kami lakukan atau ciptakan. Kalau kita menyengat seseorang, ini saya buat dari tangan saya sendiri, atau dengan tangan saya sendiri, seolah-olah begitu seriusnya, begitu menghargai terhadap orang yang diberikan, atau mencintai orang yang diberi sesuatu tersebut. Demikian Allah juga di sini maksudnya seperti itu. Apa yang kami berikan kepada kamu adalah, atau kita semua ini di alam semesta adalah dari tangan kami. Jadi sangat spesial Allah sendiri yang menciptakan. Tidak dengan bantuan siapapun. Karena Allah maha kuasa. Di sini juga disebutkan para ulama tidak mau terlalu menafsirkan secara harfiah bahwa Allah mempunyai tangannya, tidak seperti itu. Para ulama atau para mufasir yang menafsirkan ayat ini tidak mau menafsirkannya seperti itu. Tapi ini hanya kiasaan bahwa benar-benar ibarat kita menyatakan kepada seorang, ini kue saya buat dengan tangan saya sendiri untuk kamu. Jadi seolah-olah spesial untuk Anda. segitu maksudnya. Jadi awalam, apakah mereka tidak melihat? An-na holakna menciptakan lahum untuk kamu. Mimma amilat aidina dari tangan kami. An-amam itu ketol atau surat an'am. Jadi seperti kambing, kunta, dan sebagainya. An'am, ketol, fahum. Dan mereka maksudnya an'am tadi. Lahak untuk mereka, untuk kita semua. Malikun. Jadi maksudnya begini. Di sini disebutkan. Jadi sebagian dari mereka telah kami cekan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kambing, unta, sapi itu sebetulnya binatang-binatang yang sangat kuat. Sapi itu bisa membajak sawah. Kemudian unta mengantar seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain di gurun. Kambing juga demikian. Kalau ada orang yang ikut serta idul adha memotong kambing, bisa melihat, cukup muskuler kambing itu. Tetapi kita lihat, mereka tunduk kepada manusia. Unta yang begitu besar, ada anak kecil yang datang, unta itu bisa tunduk. Kemudian anak kecilnya naik, kemudian jalan sama-sama. Dan kita tidak bisa melakukan tersebut ke singa atau macam. Jadi Allah SWT menyebutkan, sebagian dari mereka kami buat untuk tunduk kepada kamu. Hal yang kecil, nyamuk. Nyamuk tidak tunduk kepada kita. Jadi Allah SWT memberikan sesuatu kepada kita untuk kita nikmati. Al-am tadi, sengaja dibuat tunduk. Tidak semua hewan bisa dibuat tunduk. Bahkan yang kecil seperti nyamuk tidak tunduk pada kita. Yang sangat buah seperti macan singa juga tidak tunduk pada kita. Dan kita manfaatkan sebagian tersebut. Jadi ini yang kita bahas sebelumnya. Allah SWT meminta kita untuk mentadabur alam ini. Ingat kebaikan Allah, rahmat Allah tersebut. Kemudian yang barusan kita membahas. Jadi kita tundukkan mereka itu, hewan-hewan tersebut. An'am tadi. Ini tadi yang kita bahas diantara mereka. Ada yang rakubuhum. Jadi yang kita naiki. Rakib kita naiki. Dan sebagian kita makan. Jadi barusan kita bahas. Ayat berikutnya, insya Allah. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Jadi diantara pada mereka. Jadi yang an'am tadi. Walahum. Maksudnya untuk kita semua. Fiha diantara hewan-hewan tersebut. Manafi'u wa masyarib. Manafi'u itu bisa untuk makanan, bisa untuk pakaian. Jadi wa itu dari bulu domba. Kemudian wa masyarib, minuman, susu. Bayangkan tadi. Sapi yang sangat begitu besar. Kemudian ada yang mengambil susu dari sapi. Dia diam saja. Coba lakukan itu ke singa. Mungkin kita hanya yang dimakan. Tidakkah kalian berterima kasih? Makanya sangat penting untuk bertadabur. Allah SWT menyebutkan dalam ayat-ayat yang sebelumnya yang kita bahas. Karena kalau sudah bertadabur seperti ini, Insya Allah kita timbul rasa terima kasih. Rasa syukur kepada Allah SWT. Dan tidak hanya di mulut, tetapi juga dimanifestasikan dalam tindakan kita. Insya Allah. Berikutnya Insya Allah. Ayat ke-7 Bapak. Bukannya berterima kasih, tetapi orang-orang kafir yang sebagian besar itu, malah... Jadi mengambil di sisi Allah, alihatan Allah Allah lain. mengharapkan bahwa mereka tersebut, yang dijadikan Allah lain tersebut, menjadi ternolong mereka. Padahal tidak bisa menolong. Seperti dalam surat Al-Kahab yang kita bahas sebelumnya, orang-orang makhluk-makhluk tersebut, atau sembahan-sembahan tersebut, tidak melihat bagaimana, bahkan mereka sendiri yang menciptakannya. Orang yang menyembah tersebut. Ada riwayat. Umar RA memberikan, biasa sewaktu zaman jahilya, memberikan makanan kepada mereka, para sembahan tersebut. Dan kalau lapar, Umar memakannya juga. Dan cerita ini, Umar pada saat sudah menjadi Islam, sering bercerita kepada para sahabat, sambil tertawa mengingat masa-masa lalu mereka. Lucu bagi mereka. Menyemah sesuatu yang kita beri makan, dan pada saat kita lapar, kita ambil makanannya, dan yang dia sebut tidak bisa menawan, atau melakukan apapun. Umar RA sampai tertawa terpingka-pingka. . Jadi yang tadi tersebut, sembahan tersebut, tidak bisa membantu. . Jadi mereka itu menyeritari siapkan untuk menjaga sesembahan tersebut. Jadi di sini kita malah jadi yang menjaga mereka, bukannya kita yang dijaga orang mereka. Tapi tentunya orang-orang menyembah berhala mengharapkan bahwa yang mereka jaga tersebut, sembahan itu menjadi penjaga mereka nantinya. Tetapi tentunya itu adalah logika yang salah, karena benda sembahan itu adalah benda mati, tidak bisa apa-apa. Jadi ini dari sisi iman, rukun iman, ini adalah iman kepada Allah. Ini dosa yang paling besar, syirik. Tetapi dalam satu hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahwa syirik yang paling ia takuti bagi umat Islam adalah syirik ria. Ria, showing off. Atau ostentation dalam bahasa Inggris. Jadi di situ harus hati-hati mengenai ria juga. Kalau kita sholat misalnya, lillahi ta'ala bukan untuk supaya dilihat orang lain. karena orang lain yang kita ingin melihat kita sholat tidak akan membuat, tidak akan ada manfaatnya bagi kita di akhirat nanti. Nafsi-nafsi dalam kisriwayat. Jadi di situ tadi disebutkan bahwa ini sudah menyangkut ke masalah hari akhir, keimanan, bahwa orang-orang yang syirik atau menjadikan sesembahan lain, selain Allah, sebagai sembahan mereka itu akan merugi di akhirat nanti. Karena hal-hal yang mereka sembah tersebut tidak menjadi pembantu mereka, tidak menjadi nasur mereka di akhirat nanti. Ini pesan yang berikutnya adalah terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita mengetahui tadi disebutkan bahwa surat Yasin ini turun pada tahun ke-10 risalah Nabi Muhammad SAW. Sedang puncak-puncaknya keganasan umat kaum Quresh ini. Dan posisi Nabi Muhammad SAW juga sedang down banget. Siti Hadijah wafat, Abu Talib wafat, diusir oleh penduduk Ta'if, dan datanglah surat Yasin ini. Dan di sini Allah SWT menyebutkan, فَلَيَهْزُمْكَ قَوْلُهُمْ Jangan bersedih. إِنَّا نَأْلَمُمَا يُسِرُونَ وَمَا يُؤْلِنُونَ Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Ini sebetulnya ada juga yang menyebutkan bahwa apa yang mereka rahasiakan. Karena dalam beberapa orang yang, ini mengenai tadi, karena beberapa orang yang, termasuk Abu Lahab sendiri sebetulnya, mengaku terhadap kawannya bahwa sebetulnya dia tidak begitu yakin dengan apa yang dia katakan. Dalam arti pada saat dia menolak Nabi Muhammad SAW, sebetulnya dia tidak terlalu yakin bahwa dia harus menolak atau sebaliknya. Tetapi dia takut karena posisinya dia kuat, Abu Jahal tersebut. Posisinya kuat dalam umat Quresh, dalam masyarakat Quresh. Posisinya tinggi. Abu Lahab juga posisinya tinggi. Tresuri, jadi Bendahara dari Ka'bah. Jadi mereka ini, Abu Jahal pemimpin, Abu Lahab Bendahara, mereka takut posisi mereka terpengaruh karena adanya agama baru tersebut. Mereka sudah untung banget banyak orang datang ke Ka'bah untuk naik haji pada zaman. Karena haji itu sebelum Islam sudah ada. Walaupun hajinya tidak betul, jahiliah tersebut, tetapi sudah ada haji. Abu Jahal tresuri nunggu uangnya. Mereka takut tidak pada datang lagi ke Ka'bah. Jadi sebetulnya Allah mengatakan apa yang disembunyikan dan disampaikan tersebut, karena sebagian dari mereka sebetulnya juga ada keraguan dalam hatinya akan persistensi mereka melawan Nabi Muhammad SAW. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian kajian kita pada kesempatan kali ini. Seperti disampaikan tadi, ini adalah bagian terakhir, atau bagian penutup, bagian kesimpulan dari surat Yasin. Dan pokok ajaran surat Yasin itu ada tiga. Yang pertama adalah Al-Quran. Dan yang membawa Al-Quran yaitu Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah mahluk atau ciptaan alam semesta ini, dan hubungannya dengan Allah SWT. Dengan demikian, makanya kita diajak untuk bertadabur, tadi disebutkan, yang kedua. Yang ketiga adalah hari perhitungan. Jadi dunia ini adalah cobaan bagi kita. Akhirat yang kekal. Dan apa yang kita perbuat di dunia ini adalah menentukan bagaimana kehidupan kita yang kekal nanti. Di surga, insya Allah, ataupun di neraka. Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ibu-ibu, bapak-bapak pengetahuan yang dinamati Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik dari sisi isi maupun dari penyampaian, yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Irfan. Wabillahi taufiq wa yudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.